Hai selamat pagi saya Chris Dhamayanti mungkin orang mengenal saya sebagai pascasruk yang lumpuh separuh tubuh dan punya kursus hodah elektrik yang bisa keliling-keliling bahkan keliling dunia dan di mall saya sering ngebut dan viral karena mereka banyak yang mempunyai video saya boleh oke kali ini saya akan memperkenalkan buku saya buku lama sebenarnya tetapi belum pernah saya launching lewat online ya launching ini tanda di offline tahun 2013 di Kalibata Square ya buku ini judul ketika Tuhan masih memberi aku hidup ini cerita tentang eh kesaksian saya mempunyai kanker rahim dan ceritanya adalah awalnya katanya set sejak muda saya punya miung di rahim gimana ketika menikah hamil pertama saya keguguran sampai dokter bingung kok keguguran pada saya sehat jadi saya di cek 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 ternyata ada miung sehingga itu diterapi diatermi setiap saat sampai akhirnya hamil yang kedua yang sekarang anak saya denis itu dan eh selamat tapi masalahnya adalah eh apa eh miung itu mengganggu mengganggu jalan makan dan hidupnya sehingga saya harus bed rest bed rest selama enam bulan eh sore sembilan bulan di rumah sakit bed rest bed rest di infus Oke tapi lahir dengan dengan selamat puji Tuhan dengan operasi asesan lalu hamil kedua hamil kedua tulipar beli parah lagi karena miung itu sudah menjadi kangka tumor saya enggak tahu bedanya apa dan kenapa tapi pokoknya menjadi tumor sehingga lebih parah lagi untuk Michelle anak saya kedua dengan enam bulan di rumah sakit karena dia tidak bisa menerima obat saya obat lagi tubuh saya sehingga harus dikeluarkan di umur tujuh bulan jadi prematur prematur dan akhirnya eh anak saya sempat tidak dengar eh apa sempat tahun pertama karena eh tidak belum sempurna nah oke lahir dengan salam ujuh Tuhan itu tahun tahun 1999 misi lahir lalu eh apa tumor itu diterapi sampai mengecil karena tidak ada makanan dia akan makan kalau ada yang hamil eh kalau saya hamil gitu kan karena makanannya dari eh usus ke rahim gitu ya tahun 2003 anak saya saya sempat tidak tidak kerjakan 4 tahun karena anak saya si Michelle itu bermasalah dengan eh apa pendengarannya jadi 2000 tahun 2000 tahun 1999 sampai 2003 saya tidak bekerja dan pada saat 2003 saya saya enggak 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 banget apa kan karena hidup dengan anak-anak ya jadi seneng-seneng saya juga harus terapi Michelle saya pulak balik ke RSCM saya melupakan kesehatan saya sendiri 23 waktu itu anak saya mengajak apa ya berenang mama mama kita berenang Oke kita berenang tapi waktu itu saya baru sadar saya mens tidak berhenti-berhenti sudah dua bulan gila saya baru sadar baru sadar saya enggak 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 banget akhirnya saya ke rumah sakit ketemu dokter saya dokter kandungan saya di cek 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 sampai ketiga rumah sakit rumah sakit Cikini RSCM dan YPK hasilnya sama saya mengindap kanker rahim saya langsung drop manis di depan di depan dokter di ruang-ruang apa prakteknya sampai dokter menutup menutup pintu dan memeluk saya menunggu saya tenang saya ingat banget karena dua bulan sebelumnya dua orang sahabat saya meninggal dan dengan kanker rahim dan saya juga merasakan aduh sebentar lagi saya mati lalu armamnya ternyata dokter bilang masih ada kesempatan kamu kamu hidup kamu operasi karena memang teman-teman saya tidak mau di operasi takut Oke dokter saya operasi satu minggu kemudian saya operasi dan selama satu minggu itu saya benar-benar menyiapkan diri saya untuk mati termasuk juga untuk menyiapkan diri anak-anak saya walaupun anak saya masih kecil balita tapi saya menyiapkan dengan cara saya denis misal nanti mama pergi ya Hah kemana kan sama siapa aku ikut aku ikut enggak jangan kamu pergi saya mama pergi sendiri kamu setengah ada papa kan ada ea ada om gitu kan Oh nanti aku bisa ketemu anak-anak banyak sekali saya menahan diri ya satu minggu tapi ketika dia tidur dengan saya tidur dengan mereka sampai mereka tidur saya nangis satu minggu itu yang selakukan bersenang-senang full dengan anak-anak dan satu minggu kemudian saya dioperasi dan sempat mati karena saya kayak saya saya kayak merangkut mati atau mati suri atau mimpi saya melayang-layang di atas kamar operasi ya itu saya di atas berangkar operasi dan oke tapi ternyata saya hidup gitu kan ketika selesai dokter saya mengajak suami saya sama bapak saya ke gimana namanya ke ruang operasi terus diperlihatkan kanker saya katanya tuh kayak sosis besar brood-brood yang besar itu keras dan meletup jadi kayak telur kalau cangkangnya pecah kalau direbus ada yang orang putih itu kayak gitu terus katanya terus dipotong oleh dokter dengan pisau bedah dan isinya darah hitam dan baunya baunya busuk sekali dokter bilang kalau ini pecah di rahim saya mati dan itu hampir cepat karena sudah meletup puji Tuhan saya masih hidup Tuhan punya rencana untuk saya walaupun saya sempat terpuruk berat sekali karena saya yakin waktu itu yakin saya mati tapi Tuhan punya rencana untuk saya dan tugas saya di Jakarta eh di dunia belum selesai ini buku ini bener-bener kesaksian hidup saya ketika saya mendapat pencobaan kanker rahim dan puji Tuhan setelah itu diambil saya tidak sampai ke kemoterapi saya puji Tuhan sama sekarang masih sehat dan kalau Tuhan berkenan semuanya akan terjadi oke ini adalah buku saya buku ketiga saya cuma cuma 188 halaman tapi ini tuh ini adalah pencutus apa ya hati saya tentang ke luar biasa yang Tuhan dan bagaimana saya dibimbing dari ketakutan keterturukan sampai akhirnya saya tetap bisa hidup ketika Tuhan masih memberikan hidup aku hidup bahwa aku memang harus punya mengikuti apa yang Tuhan mau dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan terima kasih selamat pagi Tuhan berkati ini buku saya ketika Tuhan masih memberi aku hidup bercerita tentang kesaksian hidup saya ketika pada saat itu ada kanker di rahim saya dan saya sempat mati gara-gara kanker ini tapi ternyata tugasku di dunia itu belum selesai Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya bisa melakukan yang terbaik sesuai dengan kendak Tuhan bisa dibeli ketika jika ingin memilikinya bisa komen di video ini dan saya akan balas terima kasih Tuhan berkati Terima kasih.